Kedatangan rombongan sebanyak hampir 180 ribu orang ini ke satu titik secara bersama dan itu tidak mudah. Selonjakan pemilih Anies Baswedan, PASDEM, itu akan tinggi sekali. Dampaknya besar, ini akan membuat lawan dari Kualisi Pembatu Persatuan yang pasti akan mempertar hatinya dan pasif ke rakyat indonesia untuk beruntah. Ini akan menjadi sebuah presion psikologis tersendiri bagi lawan dari Kualisi Pembatu Persatuan atau bagi lawan Anies Baswedan. Ini show of force karena keinginan untuk berubah. Tentunya kita tidak mau juga ini menjadi sekedar yang namanya show of force. Untuk menyampaikan pesan politik kebangsaan dan politik gagasan. Siap menjadi Kualisi pada saat bersamaan, siap menjadi kompetitor. Kita sebetulnya kompetisi harapan. 61,3 persen rakyat indonesia itu ingin perubahan. Halo, ketemu lagi di program Crosscheck obrolan publik akhir pekan bersama saya Ahmad Firdaus. Ratusan ribu anggota partai NASDEM menggelar apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta hari Minggu nanti. Apel siaga perubahan di GBK adalah hajatan internal NASDEM sebagai ajang konsolidasi pemenangan pemilu 2024. Apel siaga perubahan inilah dirumuskan strategi dan upaya memenangkan caleg NASDEM dan capres koalisi NASDEM di pemilu 2024. Puncak acara apel siaga NASDEM tentu saja akan diisi oleh pidato politik ketua umum partai NASDEM Surya Paloh dan juga capres Anies Baswedan. Sudah jelas sekali apel siaga perubahan NASDEM di hari Minggu pagi ini bukan sekedar bukti kekuatan besar partai NASDEM, namun juga cara partai NASDEM menyambut pesta demokrasi sekaligus upaya memberikan pendidikan politik dan karakter. Nah, untuk mengupas apel siaga perubahan NASDEM ini telah hadir melalui sambungan Zoom bersama saya. Yang pertama adalah Kang Farhan, salah satu anggota partai NASDEM yang menjadi ikon juga nih partai NASDEM. Selamat pagi Kang Farhan, sorry. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat pagi, alhamdulillah. Salam restorasi, boleh nggak? Salam restorasi juga. Nah, yang kedua adalah pendiri lembaga riset politik kedai kopi, Bang Henry Satrio. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Daus, Kang Farhan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Alam, panggil Pak orangnya. Kan sebagai ketua lembaga riset, dong. Aduh, gimana, Pak, kalau gitu? Saya mungkin langsung mulai dari Kang Farhan aja kali ya, mempunyai Kang Farhan sebagai salah satu anggota yang akan terlibat di dalamnya nih. Di opening tadi saya sempat memberi gambaran nih Kang Farhan soal digelarnya Apel Siaga Perubahan NASDEM, yaitu konsolidasi pemenangan pemilih 2024 dan juga Pilek dan Pilpres. Juga pendidikan politik. Nah, seperti apa nih? Kang Farhan, boleh dijelaskan lebih luas lagi arti Apel Siaga Perubahan NASDEM minggu hari ini? Yang ada beberapa hal memang yang memang kita ingin sampaikan lewat Apel Siaga ini. Secara internal, kita ingin mengajak semua kader-kader Partai NASDEM dalam struktur organisasi, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kota Kabupaten, Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan, sampai Dewan Pimpinan Ranting di tingkat kelurahan, bahwa ada satu ikatan bersama yang menyatukan langkah kita dalam sebuah semangat yang namanya Restorasi Perubahan Indonesia. Itu narasi yang mau diangkatnya ya. Tetapi sebetulnya yang secara realnya adalah, ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah organisasi partai politik, NASDEM ini mampu melakukan konsolidasi dan mobilisasi kader yang terorganisasi, terstruktur, dan masif. Karena memang sebagai sebuah partai politik harus memiliki kemampuan, tiga kemampuan tersebut. Nah, tentunya kita tidak mau juga ini menjadi sekedar yang namanya show of force. Kalau sekedar show of force, sekedar mobilisasi ya tinggal kita bayar orang aja lah. Itu ya, kekumpul ke orang banyak. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana nanti mereka yang datang ke GBK ini pulangnya membawa sesuatu? Oke. Ini penting sekali. Baik-baik. Yang kita harapkan nanti adalah bahwa mereka ketika pulang akan membawa sebuah pengertian yang sama. Bahwa platform pergerakan perubahan restorasi Indonesia ini adalah sesuai dengan apa yang akan disampaikan dalam pidato politik dari Ketua Umum nanti. Nah, ini kalau boleh tahu nih Kang, tadi sudah sedikit disampaikan ya terkait undang-undangan yang akan hadir. Nah, jadi selain tadi yang sudah disebutkan oleh Kang Farhan, siapa aja nih Kang yang diundang hadir di Apel Siaga Perubahan ini? Dan siapa saja kader partai yang cukup memantau life dari rumah nih? Tidak perlu ke GBK. Karena kalau semuanya ikut gabung ke GBK kan akan kekhawatirannya akan semakin padat nih kawasan GBK nih. Yang pasti akan datang itu adalah semua anggota fraksi Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Perwakilan Daerah Provinsi, Perwakilan Daerah Kota Kabupaten, beserta struktur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kota Kabupaten, Pimpinan Cabang Kecamatan, dan Pimpinan Ranting Kelurahan. Terutama, tentu saja, yang memang memiliki potensi jumlah anggota yang lumayan banyak. Seperti Pulau Jawa, contohnya Sumatera bagian Selatan, Sumatera bagian Utara, itu termasuk yang cukup besar yang bisa bergerak langsung menuju ke GBK dengan lebih mudah. Nah, yang berikutnya juga adalah beberapa undangan-undangan istimewa. Mulai dari bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Bapak Anies Baswedan, akan hadir juga. Kemudian, tentu saja, elemen-elemen relawan non-partisan, yang juga adalah pendukung dari Baca Presa Anies Baswedan, serta tokoh-tokoh yang percaya kepada perubahan. Baik itu tokoh akademisi, tokoh bisnis, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Oke. Nah, anggota koalisi lengkap juga akan hadir juga ya, Kang? Atau mungkin ada kejutan tambahan nih, soal tokoh nih? Kita undang, karena bagaimanapun juga, kita dalam rangka menggerakkan semangat perubahan ini, kita butuh kolaborasi dengan banyak pihak. Boleh di-share nggak, Kang, anggota koalisi? Mungkin ada di luar anggota koalisi yang mungkin sudah kita tahu semua gitu ya. Ada kejutan tambahan tokoh lain yang mungkin akan diundang nih, Kang. Mungkin di luar koalisi, Kang, atau bagaimana? Saya nggak berani nyinggung, karena belum dapat konfirmasi kehadiran. Ntar saya sebut-sebut-sebutnya nggak datang, gimana? Nah, pasti tokohnya budayawan ada, akademisi ada, pengusaha juga ada, gitu. Yang memang percaya kepada gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia ini. Oke, baik. Kita pindah dulu mungkin ya ke Bang Hendri ya. Bang Hendri, boleh Bang Hendri dibuka kameranya Bang Hendri? Ya, Bang Hendri, ini seperti apa nih kalau... Saya sama Bang Hendri udah lumayan ini nih. Enakan manggil abang kayaknya, dibanggil bapak nih, dibanding bapak. Bang, ini kalau Bang Hendri melihatnya event besar, apel siaga perubahan Nasdem kali ini, apa nih Bang kalau di mata Bang Hendri nih, artinya nih? Ya, sebetulnya hal ini kan penting ya untuk gerakan perubahan menurut hasil survei Kedai Kopi, 61,3 persen rakyat Indonesia itu ingin perubahan. Maka apel siaga perubahan ini, gerakan perubahan yang akan disenelarakan Nasdem ini menjadi titik poin penting untuk bagaimana masyarakat yang 61,3 persen tadi melihat ada wadah yang bisa menaungi mereka untuk mendorong atau mendukung gerakan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan ini. Bukan hanya apel siaga Nasdem, tapi bisa menjadi sebuah payung nyata bagi rakyat Indonesia yang menginginkan gerakan perubahan. Hanya memang pekerjaan rumahnya itu tadi Bapak Farhan itu sudah. Tapi harusnya memang, saya setuju, harusnya para undangan atau para masyarakat atau relawan yang hadir itu pulang membawa sesuatu. Kira-kira gerakan perubahan apa yang akan mereka hadapi nanti dan gerakan perubahan apa yang bisa menembuat kehidupan mereka lebih baik nantinya. Nah, dengan kekuatan yang sudah dimiliki, jadi artinya Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah memiliki kekuatan masing-masing di partai politik ditambah kekuatan masyarakat yang tadi terbaca dari surveinya ke Dekopi, 51,3 persen, show force juga nggak apa-apa, Pak Farhan. Tapi show force terhadap keinginan untuk berubah, keinginan untuk memiliki Indonesia yang lebih baik melalui pemimpin yang baru. Oke, oke. Oke. Lanjutnya, Bang Henry nih, soal perhatian juga pastikan akan tertuju nih ke apel siaga perubahan Nasdem ini. Karena kalau nggak salah tuh, saya dengar tuh sekitar ada 180 ribu yang akan hadir gitu ya. Nah, seberapa besar nih kalau menurut Bang Henry nih, apel siaga perubahan ini akan berdampak terhadap peta politik Pilpres menuju 2024 nanti? Dampaknya besar. Selain terlihat solid, maka kita bisa melihat langsung bahwa bagaimana kolaborasi antara Anies Baswedan dan ketiga partai pengusung juga terlihat kompak. Nah, itu caratan saya. Kemudian caratan yang kedua menurut saya adalah Anies Baswedan sudah minimal 10 hari terakhir ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Kemarin sudah bicara di Makassar dan menurut saya besok ini adalah sebuah momen penting bagi Anies Baswedan untuk menyampaikan sebuah pidato kebangsaan yang bisa mencerminkan kondisi kualitas sosial ekonomi di Indonesia saat ini. Baik tentang pergerakan capres lain maupun tentang bagaimana mimpi perubahan itu bisa diwujudkan. Mas Daus, Kang Farhan yang perlu diingatkan dalam sebuah kontestasi, nah ini Kang Farhan juga paham karena berkompetisi untuk menembus pilek. Ini kan sebetulnya kompetisi harapan ini. Ini kan perlombahan harapan. Harapan yang paling bagus akan mendapatkan suara dari masyarakat. Yang besok poin penting. Yang kedua bukan saja tentang hadiran Anies Baswedan tetapi juga masyarakat akan melihat bagaimana Agus Harimutti Yodoyono yang mewakili Demokrat atau Ahmad Syaihu yang mewakili PKS bisa terlihat kompak dan solid. Oke, oke. Nah ini boleh nggak Bang kalau kita katakan apel siaga ini apel siaga perubahan ini bisa mengubah peta politik dalam Pilpres 2024 lewat apel ini? Oh iya bisa. Sangat bisa. Seperti tadi saya katakan ada 61,3 persen rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Maka apel ini kan bisa menjadi payung dari mereka untuk bisa bergabung dengan perubahan itu. Oke, oke. Ini sudah saya langsung cross-check nih ke Kang Farhan nih. Seperti apa Kang? Nasdem ingin dilihat publik nih dalam apel siaga perubahan ini dan pesan perubahan apa yang Nasdem ingin publik melihatnya lewat apel akbar ini? Bahwa perubahan itu bukan sekedar sebuah jargon. Karena memang perubahan ini adalah sebuah gerakan. Dan gerakan itu harus dikomunikasikan kepada masyarakat lewat sesuatu yang wujudnya fisikal. Karena kalau memang berbentuk narasi ya siapapun bisa ngomong. Tetapi sebagai sebuah partai politik kita nggak boleh omdo. Harus ada pergerakan. Kalau kita memang berniat untuk melakukan pergerakan atau gerakan perubahan maka kita harus membuktikan dulu bahwa sebagai satu kesatuan di level nasional kita mampu bergerak bersama. Dan tentu saja keterlibatan dari elemen-elemen di luar partai Nasdem menjadi hal yang sangat penting untuk kita libatkan. Mungkin tidak keterlibatannya tidak besar. Tapi kehadiran sosok-sosok tersebut menjadi penting. Karena ini menunjukkan kepada dunia dan juga kepada internal bahwa kita akan melakukan ini bersama-sama untuk Indonesia. Bukan atas dasar ambisi pribadi belaka. Pesan-pesan ini menjadi sangat penting. Untuk itu banyak hal-hal teknis yang perlu kita perhatikan. Mulai dari kedatangan rombongan sebanyak hampir 180 ribu orang ini ke satu titik secara bersamaan tentu tidak mudah. Belum lagi hal-hal lain seperti masalah keselamatan keamanan kenyamanan orang lain dan juga tentu saja kebersihan itu menjadi sangat penting. Pada saat bersamaan kita pun menantikan kira-kira pesan-pesan apa yang mau disampaikan oleh Ketua Umum karena apapun yang akan disampaikan sama Ketua Umum ini akan menjadi pegangan kita dalam arah pergerakan. Sebegitu pentingnya pidato tersebut. Dan pidato dari Pak Anies Baswedan harus menjadi sebuah pidato yang memberikan keyakinan pada kita bahwa sang pemimpin siap menerjemahkan semua visi yang ada dalam benak kita sebagai gerakan perubahan untuk menjadi implementasi yang nyata. Jangan hanya sekedar narasi dan jargon yang indah gerakan masa yang luar biasa tetapi begitu dibawa ke dalam sebuah ranah implementasi pemerintahan kok kosong. Nah itu nggak boleh tuh. Itu nggak boleh itu. Itu jadi sebetulnya saya secara pribadi melihat apa yang sedang kita lakukan ini adalah sebuah stress test. Mampukah kita walk the talk? Satu. Yang kedua mampukah kita mengelola diri kita sendiri dengan baik sedemikian baiknya sehingga kita bisa mengajak orang lain untuk bersama-sama mengelola bangsa ini. Itu saya tekankan betul pada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman tim dari Bandung dan Jawa Barat. Apalagi Jawa Barat berkomitmen nanti akan menggerakkan 60 ribu orang ke sana. Jadi nggak main-main sih ini persiapannya. Oke, oke. Ya. Nah mungkin kalau dampak lain yang mungkin disasar oleh Partai Nasdem kalau tadi Bang Henry bilang agar para peserta yang hadir keluar dari GBK selesai acara membawa sesuatu. Mungkin ada hal-hal lain nggak yang mungkin akan coba dilakukan dalam apel perubahan nanti? Secara simbolik kita ingin memperlihatkan sebuah kesiapan itu udah pasti ya. Karena memang kita sudah kurang dari 6 bulan lagi harus sudah bergerak. Sementara itu secara komunikasi eksternal kita ingin menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi peserta pemilu kita sudah betul-betul siap. Nah diterjemahkannya bisa macam-macam. Siap menjadi koalisi pada saat bersamaan siap menjadi kompetitor. Oke. Karena kan nanti yang akan datang orang-orang yang akan datang ini adalah orang-orang yang kita anggap layak menjadi wajah-wajah yang mewakili Partai Nasdem sehingga layak mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi wakilnya, untuk menjadi pemimpinnya, dan lain-lain. Jadi komunikasi eksternal pun tidak bisa kita kesampingkan, menjadi sangat penting. Dan komunikasi eksternal ini akan menjadi solid apabila komunikasi internalnya pun bisa tersampaikan dan direkta. Oke, baik. Saya mau ke Bang Henry lagi nih Bang. Ini kan soal acara apel siaga perubahan nanti akan dihadiri juga oleh mitra koalisi gitu ya. Tapi sejauh ini kan belum ada nih Bang pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Anies gitu ya. Nah, pidatos politik seperti apa nih yang Bang Henry harapkan dari Pak Anies di depan ratusan ribu karir partai Nasdem dan juga pimpinan partai koalisi lain. Banyak ya. Pertanyaan mendasar. Perubahan mendasar itu perubahan mendasar apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan nanti kalau memilih. Misalnya kan Mas Anies sudah sering mengatakan bahwa kalau perubahan itu tentang apa yang dikoreksi, apa yang diubah, apa yang dihentikan, dan apa yang dilanjutkan. Nah, ini kan masyarakat ingin dengar juga gitu. Nah, kalau kemudian mereka menengarkan hal tersebut dari Anies Baswedan tentu saja sangat melegakkan buat masyarakat. Tapi akan sangat baik juga bila mitra koalisi lain itu seperti Demokrat dan PKS telah membuat acara yang sama. Sehingga memang terlihat ada sebuah kekuatan besar yang mendukung Anies Baswedan. Walaupun tadi menurut hasil survei kami di Kedai Kopi 61,3% masyarakat Indonesia ingin ada perubahan. Tapi kan itu harus ada show konkretnya. Kalau besok adalah Nasdem nanti mudah-mudahan ada gijiran Demokrat dan PKS. Mungkin juga Al Farhan baru dakti Jawa Barat juga perlu juga diarahkan untuk membuat apel siaga setiap hari beranankan. Supaya terlihat ini aksi-aksi gerakan perubahan ini. Lanjut soal ini Bang. Lagi dampaknya soal apel siaga perubahan ini tapi sekarang dampaknya kepada parpol lain yang mungkin akan jadi lawan Nasdem di Pilpres nanti Bang. Seberapa besar dampaknya dari apel ini? Ya tentunya bila apel besok atau apel hari ini apa namanya bila apel hari ini dihadiri oleh banyak orang tentunya akan membuat lawan dari koalisi perubahan dan persatuan dia pasti akan bergetar hatinya ya karena melihat sebuah apa keinginan masif dari rakyat Indonesia untuk berubah gitu ya apalagi bila dikaitkan dengan hasil survei dari COVID-19 tadi maka kalau kemudian menjadi besar luar biasa ini akan menjadi sebuah pressure psikologis tersendiri bagi lawan dari koalisi perubahan rupiah satuan maupun bagi lawan Amis Baswedan oke oke nah balik soal pengumuman cawapres nih Bang tadi kan Bang Henry bilang kalau di awal akan lebih baik karena kita akan punya lebih banyak waktu untuk melihat lebih dekat gitu ya calon wakil presiden dan juga mempersiapkan strategi tapi di lain sisi apakah dengan dipercepatnya atau lebih cepat mengumumkan cawapres membuka juga peluang untuk kemungkinan terjadi serangan-serangan lain untuk penjegal Bang itu gak usah tanpa cawapres juga sekarang-sekarang udah banyak serangannya mas jadi menurut saya mas Daus kalau serangan-serangan itu anggap saja sudah sebuah apa keharusan buat Amis Baswedan dan dua presnya nanti itu menghadapi itu makanya kan saya katakan tadi Amis Baswedan ini harus menghadapi dua pertandingan pertandingan sebelum pil pres seperti sekarang ini kemudian nanti pertandingan sesungguhnya pada saat pil pres tapi jangan lupa mas Daus Anis ini kan people champion dia dia itu satu-satunya pemimpin presidennya rakyat presiden yang datang dari rakyat karena lawannya yang lain itu kan pejabat mas Gajar sampai hari ini masih jadi pejabat dia sangat enak menggunakan fasilitas-fasilitas dirinya sebagai pejabat bahkan pada saat deklarasi kita bisa lihat ada presiden kelima presiden ke-7 kemudian ada ketua DPR hadir di di situ itu kan sebuah kekuatan negara yang masif sekali nah Pak Prabowo kalau jadi maju masih jadi menteri pertahanan itu pejabat juga nah satu-satunya presiden yang datang dari rakyat yang tidak menjabat memiliki jabatan apapun sebagai pejabat publik ya hanya Anies Baswedan maka kalau menurut saya sih salah satu keunggulan Anies Baswedan sebagai people champion harusnya ya rakyat pilih rakyat rakyat pilih presiden yang dari rakyat karena hanya Anies Baswedan presiden yang berasal dari rakyat Kang Farhan ini kan memenangkan Pak Anies sebagai presiden Indonesia ke-8 adalah salah satu tujuan dari konsolidasi partai Nasdem di APL Siaga kali ini gitu ya nah mungkin ada sedikit atau banyak bocoran mungkin yang mungkin bisa di-share nih oleh Kang Farhan update terbaru mungkin langkah nyata dari tim 8 untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024 24 nanti oke memang sekarang ini salah satu tantangan terhadap komunikasi publik yang perlu kita sampaikan adalah menjawab bahwa hasil survei dari lembaga-lembaga survei baik yang independen maupun yang tidak independen menunjukkan bahwa Mas Anies selalu berada di posisi ketiga gitu ya paling itu berada di posisi kedua nah tentu saja dari tim 8 ini ada banyak yang sedang dilakukan contohnya setelah pulang dari haji kan kita ingin menunjukkan bahwa calon kita ini begitu pulang dari haji justru pikirannya jadi lebih jernih lebih tajam dan ini terbukti di acara APEXI kemarin di Kota Makassar saya sih merasa bangga sekali melihat Mas Anies sebagai calon presiden menunjukkan sebuah ketajaman analisis yang sangat baik dengan analogi sederhana yang sangat dimengerti dan langsung masuk ke dalam hati serta logika kita semua ketika beliau menunjukkan peta cahaya lampu di Indonesia terang gelap nah ini artinya saya boleh jawab ini tadi tentang survei kan itu sebetulnya begini elektabilitas itu ada hal yang tidak dibuka ya oleh banyak lembaga survei kalau kemarin kedai kopi dibuka itu namanya swing voters jadi walaupun Anies Baswedan berada di peringkat ketiga swing voters itu paling kecil jadi artinya orang-orang yang berubah yang bisa berubah pilihannya Anies Baswedan jadi kalau kemudian dibuka rata ini sebetulnya semuanya pada tatanan yang Pak Acapresenis Baswedan tetap dicoba tetap di usaha-usaha penuh tantangan menuju pendaftaran itu ada karena tadi ada swing voters yang di Prabowo besar di Ganjar juga besar dan sebetulnya kalau dilihat lagi tatanannya itu berada di garis start yang sama sehingga potensinya sebetulnya masih sama berarti kalau boleh saya simpulkan sedikit ya Bang Hendri ini modal dari Pak Anies ini ada ya modal pemilih tetapnya gitu ya Bang Hendri besar sekali besar sekali dan memiliki Nasdem Demokrat dan PKS itu tiga partai yang bukan kaleng-kaleng gitu ya dan menurut saya kehadiran para pokok di Nasdem dan partai yang lain ini sangat memuat Pak Anies untuk mengeluarkan segala potensinya baik-baik Kang Farhan Bang Hendri mungkin juga kita udah diunjung acara ini saya mau minta closing statement mungkin dari masing-masing Bang Hendri dan juga Kang Farhan nih pertama dari Bang Hendri dulu mungkin ya dari Bang Hendri soal harapannya ya dengan digelarnya apel siaga perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik seperti apa Bang Hendri ini sebuah acara masif yang digelar dengan menghadirkan masyarakat yang sangat luas itu tentunya memiliki kans 50-50 jadi artinya kalau berhasil maka lonjakan pemilih Anies Baswedan Nasdem juga akan tinggi sekali tapi kalau kemudian dianggap gagal atau tidak ada isinya maka ini justru akan membalikkan keunggulan-keunggulan yang sudah dikatakan oleh Pak Farhan tadi gitu jadi besok itu memang sebuah titik poin ya atau tipping point apakah akan semakin meroket atau kemudian akan memiliki atau mendapatkan cobaan-cobaan yang lebih berat sehingga membuat stagnasi elektabilitas akan menerpa sosok Anies Baswedan hal ini bisa diatasi dengan dua catatan saya yang pertama adalah menghadirkan kesolidan kemudian yang kedua adalah menghadirkan sebuah pesan yang jelas tentang perubahan tadi sudah kabaran sudah sampaikan bukan hanya tentang perubahan semata tapi tentang keadilan dan kestaraan nah bila semua hal itu terjadi dua hal itu ada gitu ya dan tidak ada yang merasa ditinggalkan karena lantaran tidak mendapatkan undangan misalnya maka otomatis 50% yang kedua itu akan membuat elektabilitas pendukung atau mitra koalisi atau partai politik yang berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan menjadi meningkat yang otomatis membuat elektabilitas sosok Anies Baswedan beserta nanti kelak wapresnya juga akan meningkat dan memenangkan Pilpres 2024 oke oke nah kalau dari Kang Farhan seperti apa nih harapannya untuk menuju Indonesia yang lebih baik lewat acara apel siaga perubahan hari minggu ini apel siaga perubahan memang sebuah upaya partai politik Nasdem untuk bisa melakukan konsolidasi tingkat nasional bagi seluruh kader lewat simbolisasi acara yang sangat besar ini pada saat bersamaan ini juga akan menjadi sebuah panggung untuk menyampaikan pesan politik kebangsaan dan politik gagasan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Surya Palo sebagai seorang negarawan dan tentunya harus betul-betul dimanfaatkan oleh calon presiden kita Bapak Anies Baswedan untuk menyampaikan pesan pada seluruh bangsa Indonesia bahwa dia adalah seorang calon presiden yang memiliki gagasan tentang keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia kita kita nantikan besok dan insyaallah mudah-mudahan kami pun berjanji akan menjaga keamanan kenyamanan ketertibaan dan mengikuti segala peraturan yang telah dijadikan garis dalam pelaksanaan acara pengumpulan masak seperti biasanya oke terima kasih banyak Kak Farhan terima kasih juga Bang Henry atas waktunya dan juga diskusinya sore ini kita kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kak Farhan dan juga Bang Henry terima kasih banyak Kang Farhan Bang Henry terima kasih banyak selamat sehat selalu walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya demikian dialog crosscheck pekan ini terima kasih Anda terus mengikuti crosscheck setiap akhir pekan kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan tema yang berbeda dan juga narsum yang juga berbeda terima kasih saya pamit undiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih